Buat orang yang berpuasa, ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan. Tetap dia berbuka. Oh, Masya Allah. Dia duduk. Alhamdulillah. Gimana senangnya hatinya. Bedakan dengan orang yang pura-pura puasa dan ikut buka bersama. Ada orang yang tidak puasa, dia ikut buka bersama, duduk, dia tidak puasa. Tidak ada kegembiraan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segera puji bagi Allah Jalla Jalalu yang karena ni'matnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya, niat-niat baik, hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika, sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amba ba'd, tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadhan. Bicara kondisi manusia setelah 14 hari berpuasa, 14 hari sholat traweh, 14 hari menahan nafsunya, menempa jiwanya. Maka sebagian merasa capek dan lelah. Dan manusia itu ingin santai hidupnya. Dia ingin beristirahat. Karena beristirahat itu mengasihkan. Ditunggu dan dinanti. Serta diharapkan. Kita lihat seorang anak yang masih kecil, dia berpikir, kapan aku jadi besar? Karena dia berpikir ketika dia kecil, capek dia. Kalau aku udah gede kan enak. Yang ini itu. Yang muda. Yang udah muda, dia berpikir Allah enaknya jadi anak-anaknya. Gak ruat. Yang tua. Apa yang dia katakan? Andai kata aku kembali muda. Semua berpikir di hayalan mereka bahwa di waktu itu ada istirahat. Ahibatifillah. Kita hidup di dunia untuk beramal. Untuk bekerja. Yang pekerjaan itu melawahkan. Capek. Allah mengatakan. Allah mengatakan. Allah mengatakan demi waktu asar. Atau demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illa allazina amanu wa'amilu salihati. Watawasau bilhaq. Watawasau bil sabar. Kecuali orang-orang yang beriman. Beramal soleh. Berda'wah. Dan bersabar. Dan yang namanya istirahat. Kalau bicara istirahat. Tentunya istirahat itu dilakukan setelah sebuah perjuangan. Usaha dan pekerjaan yang melelahkan. Oke. Dalam sepekan. Ada hari libur tuh. Dalam setahun. Ada tuh masa cuti. Tapi pada hakikatnya. Tiap hari kita bekerja. Memalukan sekali. Kalau orang minta jatah waktu istirahat. Padahal dia habis makan. Malam. Makan malam. Kungkul. Ngobrol. Terus kamu istirahat. Tadi itu bukan istirahat. Sholat malam berjamaah. Di bulan Ramadan. Dikenal dengan sebutan Tarawih. Karena dahulu. Disebabkan panjangnya bacaan sholatnya. Mereka butuh istirahat. Setiap empat rokaat mereka istirahat. Dua dua empat nih istirahat. Karena bacaannya panjang. Makanya kita lihat. Masjid-masjid yang bacaannya pendek. Gak ada Tarawih. Artinya gak ada istirahat. Lanjut dia. Memang bacaannya pendek. Bacaannya. Terus nanti. Mau istirahat. Ini gak pantas. Makanya gak istirahat. Mereka lanjut sampai 23 baru istirahat. Tapi dulu. Empat rokaat istirahat. Karena boleh jadi empat rokaat yang dibaca pada waktu itu. Sama 23 rokaat yang dibaca. Di sebagian masjidnya. Yang mungkin bacaannya memang pendek. Sebagian orang sudah tidak lagi ke masjid. yang awalnya subuh di masjid. Terawih selalu hadir. Sekarang soft di masjid semakin maju. Apa penyebabnya? Aku mau istirahat. Aku dicapai. Udah 14 hari aku sholat malam. Bahkan ada yang istirahat dari puasa. Kemarin dia puasa. Tanggal 1 puasa. Tanggal 2 puasa. 3 puasa. 10 puasa. Aduh capek. Udah cukup. Padahal. Belum waktunya istirahat. Yang kemarin sibuk membaca Al-Quran. Termotivasi untuk menghatamkan bersama artinya. Kayaknya sebagian sudah mulai loyuh. Yang kemarin 1 hari dapat 3 jus. Sekarang sudah mulai 1 jus pun. Dengan penuh perjuangan. Mungkin. Mereka merasa jahat. Kita merasa wawah. Mau istirahat. Ada sebuah kisah. Yang diceritakan oleh Abdul Malik Ibn Qarib Al-Basri. Yang terkenal dengan sebutan Al-Asma'i. Dia salah seorang. Ilmuwan dalam ilmu bahasa. Pernah dia. Dia dari Basra. Pernah dia. Ramadan. Di Mekah. Kayak sekarang kita lihat dia. Jemaah Umroh pada Ramadan di Mekah. Sebagian ada yang full Ramadan di Mekah. Kata Asma'i mengatakan. Haji Ma'alayah Syah Ramadan wa'an Nabi Mekah. Masuk bulan Ramadan itu. Pada saat musim panas. Aku waktu itu di Mekah. Fakharajdu ila ta'if. Ila ta'if li'asuma biha. Haraban min harri Mekah. Kita tahu beribadah di Tanah Haram berbeda dengan beribadah di luar Tanah Haram. Mekah memiliki kota aman tersendiri. Tapi karena panas. Asma'i ini. Kabur dari kota Mekah. Menuju ke ta'if. Karena ta'if dataran tinggi. Yang lebih sejuk ya. Mungkin dia bisa lebih santai puasanya. Dibandingkan kalau dia puasa di Mekah. Ya dia berangkat ke ta'if. Untuk melalikan diri dari panasnya kota Mekah. Falaqiyani a'arabi. Dalam perjalanan menuju ke ta'if. Ketemu orang Baduy. Maka aku tanya sama dia. Aina Turid. Engkau mau kemana? Apa kata Baduy ini? Uridu hadal badadal mubarak. Li'asuma hadal syahral mubarak. Aku ingin menuju. Ke negeri yang penuh dengan berkah ini. Ya di Mekah. Untuk puasa. Di bulan yang penuh dengan berkah ini. Di kota itu. Di negeri itu. Apa kata Asmai? Melihat orang ini. Dia kabur dari Mekah. Untuk cari. Tempat yang sejuk. Sedangkan orang ini dari ta'if. Menuju ke Mekah. Dalam rangka mencari berkahnya kota Mekah. Di bulan yang penuh dengan berkah. Apakah kau gak takut panas? Kata Baduy ini. Dari kepanasan aku kabur. Dari panasnya neraka jahannam. Aku melarikan diri. Subhanallah. Ahibatufillah. Kondisi. Kita dan saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini. Macam-macam kalau kita ngeliat. Ada yang mencari masjid. Yang sholatnya kilat. Secepat kilat. Kenapa? Karena dia ingin cepat istirahat gitu loh. Bahkan kalau imam masjidnya panjang. Dia akan pindah masjid. Atau dia akan berusaha mengganti imam yang di masjid itu. Dia mau istirahat. Padahal dia sehat. Dia kuat. Dia bisa beraktifitas. Dengan fisiknya. Yang energi. Tapi ibadah bisa. Sehingga dia kehilangan fadilah bacaan yang panjang. Karena sebaik-baiknya sholat itu yang bacaannya panjang. Enggak. Dia gak memikirkan itu. Dia memikirkan aku mau istirahat. Aku capek. Di Jum'atan juga kita melihat. Suasana hari Jum'at. Bukan di bulan Ramadan. Tapi di sepanjang tahun. Bagaimana kita melihat orang-orang yang datangnya di akhir waktu. Datangnya setelah khotib naik mimbar. Kenapa dia mau santai. Dia mau istirahat. Akibatifillah. Ramadhan hadir. Untuk memperbaiki pemahaman yang salah. Dalam pengabdian kepada Allah Azza wa syarim. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Coba kita baca. Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Kewajiban ini melelahkan. Kewajiban ini membuat seorang harus berjuang. Merawat jiwanya sendiri. Sesuatu yang dia sukain dia harus tinggalkan. Sesuatu yang dia membutuhkan dia harus abaikan. Kewajiban ini. Oh diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa syarim. Al-Baqarah ayat 183. Orang yang puasa. Pada saat berbuka. Dia akan mendapatkan kelapangan di dadanya. Kegembiraan yang memenuhi hatinya. Setelah dia berjuang. Menahan lapar dan haus di siang hari. Dapet tuh istirahat. Dapet tuh santai. Dapat tuh kesenangan Setelah perjuangan Ini loh pelajaran Seharusnya kita ambil Buat orang yang berpuasa Ada dua kegembiraan Yang pertama adalah Kegembiraan Tetap dia berbuka Oh Masya Allah Dia duduk Alhamdulillah Gimana senengnya hatinya Bedakan dengan orang yang pura-pura puasa Dan ikut buka bersama Ada orang gak puasa Dia ikut buka bersama Duduk kali dia gak puasa Gak ada kegembiraan dia Buka puasanya pura-pura Kegembiraannya pun pura-pura Dia akan mendapatkan istirahat Setelah capek Maka diantara doa Ketika berbuka apa Dhaabab dhamma Wabtallatil uruqa Wathabatal ajru Inshallah Haus itu pergi Urat-urat pun basah Dan pahala akan ditetapkan Istirahat Setelah capek Maka kalau mereka berpikir Enggak anak capek Enggak capek Mau istirahat Apa capekmu Apa lelahmu Ya bagaimana Rasanya Orang yang habis sholat Terawih 11 rokaat Atau 23 rokaat Yang dibaca Satu jus Panjang bacaannya Imam rukuknya panjang Sujudnya panjang Allahu akbar Ketika imamnya Sampai ke sholat wittir Sampaikan kita sholat wittir nih Imamnya baca Sabih isma rabbikal a'la Kemudian rokaat kedua Membaca Qul ya ayyuhal kafirun Kemudian di penutupnya Membaca Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid Walam yulad Walam yakun Lahu Kufuan ahad Dia rukuknya Sudah penuh Dengan keistirahat Merasakan perjuangan itu Ketika dia salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Saseh sholatnya Subhanal Malik Kudus Istirahat Ada waktu istirahat Tapi istirahat Dan inilah hakikat Yang difahami Oleh generasi terbuak Oleh generasi terbaik umat ini Allah berfirman di surat Asyarah Ayat 7 jam 8 Coba kita baca Dan Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain Dan hanya kepada Tuhanmulah Endaknya kamu berharap Allahuakbar Tidak ada ceritanya berhenti Yang ada berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas selanjutnya Kalau engkau sudah selesai kerjaan duniamu Beres Maka engkau capeklah beribadah Penuhi waktumu untuk ibadah Udah selesai urusan dunia Engkau fokus ibadah Dan kepada Tuhanmulah Tidak ada engkau berharap Ahibati fillah Seorang tabi'in Ar-Rabi bin Khutain Rahimahullahu ta'ala Pernah dia solat malam sampai subuh Akhirnya Ditegur sama keluarganya Dikatakan At-abta nafsak Engkau ini Sedang menyiksa dirimu Melelahkan dirimu sendiri Apa kata Rabi'i ketika ditanya seperti itu Rahatuhauri Aku nih menginginkan istirahatnya Bagaimana dia bisa rehat Bisa santai Maka aku capek Hasil-Basri juga seperti itu Ketika dilihat ibadahnya begitu Bersemangat Dikatakan At-abta nafsak Engkau buat capai dirimu sendiri Barrahataha uri Akan tetapi yang aku inginkan adalah istirahat Maka orang yang mau istirahat Orang yang mencari istirahat Tidak ada jalannya Kecuali Dengan Melelahkan dirinya Dalam ketaatan kepada Allah Engkau bilang Aku mau istirahat Engkau bikin capek dirimu Engkau akan istirahat Tapi hal ini Tidak lagi menjadi Target Kebanyakan umat Islam Yang ada Mereka mencari istirahat Dengan Meringankan Ibadah mereka Seakan-akan Ramadan ini Ibadah yang berat sekali Terawih itu Beban buat dia Rasulullah S.A.W. mengatakan Kepada Bilal Qum ya Bilal Fa'arih Nabi S.A.L.A Bilal Ayu bangkit Bilal Kumandangkan azam Bikin kita istirahat Dengan sholat Istirahat Dengan sholat Ibadah itu sendiri Tempat istirahat Bukan istirahat dari sholat Engkau mendapatkan Kelezatan Ketenangan Kedamaian Ketentraman Kerahatan Dengan ibadah itu Tapi gara-gara Salah Persepsi Di bulan Ramadan Berapa banyak Orang-orang yang puasa Memilih Untuk tidur Di siang hari Ramadan Karena Untuk meringankan Beban puasa dia Dia mau istirahat Dia lupa Bahwa dengan dia Sibuk tidur Dia telah Membuang Waktu istirahat Yang sebenarnya Yang seharusnya Diisi dengan Ketaatan oleh dia Kemudian Ketika sholat Terawih Kita lihat ya Ada orang Yang Ingin istirahat Karena panjangnya Bacaan imam itu Dia ke toilet Dia duduk Dia minum Ini tuh Nunggu imamnya Ruku Atau kadangkala Dia kehilangan Dua rokaat Untuk istirahat Dia Padahal Sejatinya Dia telah Mensiasiakan Waktu istirahat Yang sebenarnya Buat dia Yang seharusnya Diisi dengan Ketaatan Dia mensiasiakan Pahala Berdiri bersama Imam Dari takpil Tul-ihram Yang Dapat Menjadi Bekal Untuknya Yang dapat Membebaskan Dia dari Apin raka Aibatifillah Kalau Manusia Itu Mau Menggunakan Syariat Ini Sebagai Standar Berfikir Dia Dan Menggunakan Akal Sehatnya Maka Dia akan Tahu Istirahat Itu Letaknya Dengan Membuat Badan kita Capek Dan lelah Dalam Ketaatan Istirahat Dalam Urusan Dunia Kita Lihat Itu Tidak Akan Didapatkan Dengan Santai Ria Enggak Orang-orang Istirahat Untuk melihat Ada Res Area Ada Tempat Istirahat Kapan Orang Istirahat Setelah Berapa Kilo Dikasih Rest Area Karena Orang Berfikir Enggak Mungkin Rest Area Mau Dibikin Tiap 500 Meter Ada Rest Area Rest Area Secara Akal Sehat Yang Namanya Waktu Istirahat Itu Kapan Istirahat Kau Capek Dan Lelah Dan Yang Namanya Santai Itu Tidak Akan Mengantarkan Kepada Kejayaan Bagaimana Dengan Akhirat Yang Lebih Baik Dari Dunia Lebih Kekal Dari Dunia Engkau Mau Istirahat Sebelum Engkau Berjuang Dan Capek Engkau Bisa Barang Siapa Yang Memilih Untuk Banyak Istirahat Dia Punya Rest Area Yang Banyak Dalam Kehidupan Ini Terlalu Banyak Rest Area Dia Dia Engkau Capek Dia Tau Perjalanannya Umpamanya Dari Jember Ke Jakarta 1000 Kilometer Anggap Nah 1000 Kilometer Dia Mau Istirahat Setiap 1 Kilo Setiap 5 Kilo Istirahat Apa yang terjadi Dia akan kehilangan Waktu istirahat Sebenarnya Kawan-kawan Dia sudah Capek Kawan-kawan Dia sudah Sampai Ketempat Tujuan Mereka Bersantai Ria Dia belum Sampai Kenapa Kebanyakan Istirahat Sampai Ada yang Mengatakan Mantola Berroha Tarakeraha Barang Siapa yang Ingin Istirahat Dia akan Meninggalkan Istirahat Dalam Proses Mencari Istirahat Dia harus Tinggalkan Istirahat Kalau tidak Dia akan Kehilangan Waktu Istirahat Yang Sebenarnya Al-imam Ibnul Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Beliau Mengatakan Al-makarim Manutatun Bil-makarim Kemuliaan Kejayaan Itu Terikat Dengan Hal-hal Yang Dibincu oleh Jiwa Kebahagiaan Itu Tidak Akan Dicapai Kecuali Dengan Melewatin Jembatan Kesusahan Orang Yang Mau Bahagia Itu Harus Lewat Jembatan Kesusahan Ada Sirot Yang Berada Di Atas Naka Jahannam Jarak Menuju Tempat Istirahat Jarak Menuju Kejayaan Jarak Menuju Tempat Istirahat Yang Sebenarnya Itu Tidak Bisa Dilalui Kecuali Dengan Perahu Yang Isinya Perjuangan Dan Kesungguhan Kemudian Beliau Juga Mengatakan Al-masalih Wal-khairat Beliau Mengatakan Kesenangan Kelezatan Kebaikan Kesempurnaan Semuanya Tidak Didapat Kecuali Dengan Kesusahan Harus Menyeberangi Jembatan Capek Dan Kerahan Setiap Orang Yang Berakal Sehat Dari Semua Umat Itu Terah Bersepakat Bahwa Kenikmatan Tidak Dapat Diraih Dengan Kenikmatan Badang Siapa Yang Lebih Mengutamakan Istirahat Istirahat Lagi Santai Maka Dia Kehilangan Waktu Istirahat Yang Sebenarnya Ada Kelezatan Buat Orang Yang Tidak Sabaran Tidak 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 Menderita Harus Ada Penderitaan Baru Dia Akan Gembira Zajal Puasa Capek Lelah Melihat Orang Orang Pada Tidak Puasa Mereka Belanja Mereka Makan Di Siang Hari Di Bulan Ramadhan Kita Berpikir Ya Enak Banget Ya Orang Itu Santai Ini Enggak Engkau Yang Enak Engkau Sabar Dikit Enak Banyak Semua Kenikmatan Yang Dirasakan Oleh Orang Orang Di Surga Itu Karena Kesabaran Sesaat Sesaat Ramadhan Sebulan Jumat 12 Bulan Kau Dikasih Waktu Amu Allah Disuruh Puasa Satu Bulan Siang Hari Malam Bebas Subhanallah Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimah Allah Beliau Pernah Ditanya Matar Rahat Ya Imam Kapan Waktu Istirahat Ya Imam Kapan Beliau Mengatakan Ketika Kau Meletakkan Kaki Pertamamu Di Surga Isra Ad Dunya Dunya Sijunul Mumin Wajan Natul Kafir Dunia Ini Penjara Buat Orang Beriman Surga Buat Orang Orang Kafir Allah Mengatakan Kami Berikan Ujian Kepada Kalian Yang Bentuknya Kebaikan Kesenangan Dan Kesusahan Itu Fitnah Lihatlah Kehidupan Ini Tidak Ada Kesenangan Orang Di Dunia Kecuali Berbalut Dengan Kesusahan Di Dunia Dan Kita Melihat Orang Orang Yang Sukses Pun Tetap Harus Merasakan Kesusahan Aib Bati Villah Di Bulan Ramadhan Saudara-saudara Kita Yang Memilih Untuk Berbuka Sebelum Waktunya Nabi Alayhi Salatu Wasallam Pernah Bermimpi Dia Bermimpi Dibawa Oleh Dua Orang Mendaki Gunung Yang Tinggi Lalu Beliau Dengar Suara Teriakan Lolongan Orang Orang Ditanya Ini Suara Apa Ini Lolongan Penghormatan Raka Kemudian Aku Diajak Lagi Untuk Pergi Toto Aku Melihat Ada Orang Orang Yang Digantung Secara Terjungkir Jadi Kakinya Yang Dibantol Ke Atas Musyakakatun Ashdakuhum Rasilu Ashdakuhum Daman Pipi Mereka Itu Dirobek Mengalir Darah Dengan Keras Aku Bertanya Jibril Man Haula Mereka Siapa Ini Ternyata Orang-orang Yang Mau Istirahat Sebelum Waktunya Haula Alladzina Yuftiruna Qabla Tahillati Soumi Mereka Adalah Orang-orang Yang Berbuka Sebelum Waktunya Ramadan Itu Satu Bulan Dia Hanya Sepuluh Hari Dia Hanya Tiga Hari Yang Ada Saat Orang-orang Istirahat Dia Akan Tersiksa Kemudian Bicara Laylatul Qadar Laylatul Qadar Itu Ada Sepuluh Hari Terakhir Rasulullah S.A.W. Kalau masuk Sepuluh Hari Terakhir Beliau Berubah Beliau Lebih Semangat Lagi Beliau Itu Sholat Sampai Bengkak Kakinya Karena Ingin Istirahat Kita Berfikir Istirahat Tidur Kita Perlu Berjuang Nabi Alayhi Salat Tersama Menyebutkan Tentang Kautaman Bulan Ramadhan Ini Fihi Laylatun Khairun Min Al-Fishyar Di Bulan Ramadhan Ini Ada Satu Malam Yang Lebih Baik Dari Seribu Bulan Man Hurim Al-Khayraha Fakat Hurim Barang Siapa Yang Dihalangi Tidak Mendapatkan Kebaikan Laylatul Qadar Ini Fakat Hurim Maka Dia Orang Yang Menderita Dia Orang Yang Sengsara Yang Terhalang Dari Kebaikan Maka Kalau Bicara Mau Istirahat Belum Waktunya Bahkan Bentar Lagi Kita Harus Lebih Semangat Lagi Kalau Sepuluh Awal Kita Santai Sepuluh Kedua Mulai Kita Semangat Sepuluh Ketiga Itu Harus Berlari Supaya Sampai Garis Finis Kita Lihat Orang-orang Yang Ikut Lari Maraton Mungkin Engkau Berpikir Allah Buat Apa Capek Dia Mau Istirahat Dia Lari Lagi Lari Lagi Lari Lagi Sampai Dekat Garis Finis Dia Kencengin Larinya Padahal Sudah Lambat Kenapa Mau Istirahat Dan Itulah Waktu Istirahat Ada Dari Teruk Azar Yang Lebih Baik Dari Seribu Bulan Engkau Ngapain Engkau Dimana Engkau Mau Apa Aku Mau Istirahat Sibuk Belanja Baju Sibuk Ini Itu Kalau Engkau Mau Istirahat Engkau Harus Capek Dan Waktu Capek Sebentar Kemudian Rasul Menjelaskan Tentang Manusia Yang Hadir Di Bulan Ramadhan Keluar Dari Ramadhan Ternyata Dosa Dosa Belum Diampun Apa Kata Nabi Sallallam Syakiyun Abdun Adraka Ramadhan Thuman Salak Amin Falam Yukfarlahu Celaka Seorang Hamba Melarat Seorang Hamba Yang Dia Hadir Di Bulan Ramadhan Selesai Ramadhan Dosa Dosa Engkak Diampuni Artinya Engkau Lewat Ramadhan Ibadah Yang Benar Aja Diampuni Dosa Dosanya Ini Ada Orang Biasanya Ini Orang Yang Mau Istirahat Yang Mau Hidup Santai Sebelum Waktunya Ahibad Fillah Allah Menjadikan dunia Ini Darul Amal Negeri Untuk Beramal Maka kita Beramal Nggak dapat Apa-apa Iya Barasannya Nanti Di dunia Allah Kan Berikan Taufiq Allah Kan Berikan Balasan Tapi Balasan Yang Sempurna Itu Nanti Di Akhirat Ketika Manusia Membutuhkan Hal Itu Tapi Karena Ada Orang-orang Yang Tidak Percaya Maka Dia Tidak Beramal Ahibad Fillah Hufat Dijanna Bil Makar Wa Hufat Dinar Bishahwat Surga Itu Dipageri Dengan Perkara-perkara Yang Dibenci Oleh Jiwa Jadi Orang Kalau Mau Masuk Kesurga Tidak Bisa Santai Tadi Kita Bicarakan Untuk Sukses Di Dunia Tidak Bisa Santai Tanyalah Orang-orang Yang Sekarang Sukses Bagaimana Kehidupan Mereka Dahul Berjuang Mereka Capek Dan Lelah Mereka Ngirit Hidupnya Mereka Hidup Di Rumah Yang Kecil Mereka Kerja Dari Pagi Sampai Sore Terus Setelah Itu Baru Nampak Hasil Pekerjaan Mereka Wa Huffatin Narbi Syahwat Neraka Itu Dikelilingi Dengan Syahwat Dengan Hal-hal Yang Seneng Oleh Jiwa Manusia Yang Ingin Santai Masuk Neraka Ahib Bati Villa Maka Di Bulan Ramadan Ini Tolong Agendanya Dilihat Kembali Apa Yang Sudah Dicapai Apa Yang Belum Dicapai Apa Yang Sudah Dimulai Apa Yang Sedang Proses Untuk Selesai Soalnya Kalau Tidak Yang Ada Semangat Itu Semakin Turun Semakin Turun Karena Kita Kemudian Membaca Fadillah Fadillah Ramadan Lagi Dibaca Fadillah 10 hari Terakhir Di bulan Ramadan Fadillah Berbagi Makanan Dengan Orang Miskin Syahwat Dengan Cara Seperti Itu Ya Harapannya Kita Akan Lebih Baik Lagi